King Nasar dirujuk rumah sakit Singapura karena kondisinya makin parah pedangdut Nasar atau yang lakrab di Sapa King Nasar dikabarkan dirujuk rumah sakit Singapura kondisi mantan suamimu sedalifah ini disebut semakin parah informasi ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube Andin Entertainment dalam unggahnya kanal YouTube yang telah memiliki lebih dari 19,7 ribu subscriber ini menuliskan judul sebagai berikut kabar buruk King Nasar dirujuk rumah sakit Singapura karena keadaannya makin parah sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan tampak gambar Nasar sedang duduk di bangku penumpang pesawat hingga kini unggahan ini telah ditayangkan lebih dari 8.007 kali tak sedikit netizen yang mempercayai klaim yang ada pada judul video hal ini tampak melalui kolom komentar lalu benarkah klaim tersebut berdasarkan penelusuran metrosuara.com klaim Nasar dirujuk rumah sakit Singapura karena kondisinya semakin parah adalah tidak benar pasalnya dalam unggahan berdurasi 7 menit 7 detik tersebut sama sekali tidak menguraikan dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul video tayangan ini hanya berisi beberapa foto yang tak saling berkaitan mulai potret Nasar yang sedang terbaring di rumah sakit foto Nasar dengan selfie Yamalida terlepas dari isi video tersebut hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai klaim mantan suami Musdalifah tersebut dirujuk ke rumah sakit Singapura jika dilihat dari Google belum ada berita resmi yang memberitakan jika pelantun lagu seperti mati lampu itu dirujuk ke Singapura jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabar King Nasar dilarikan ke salah satu rumah sakit di Singapura karena kondisinya semakin parah adalah keliru informasi yang disebarkan kanal YouTube Andin Entertainment tersebut masuk dalam hoax kategori konten mengisahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! bahwa King Nasar telah meninggal dunia gara-gara terjatuh di kamar mandi. Informasi tersebut disebarkan oleh channel Youtube Trend 7 Official demi meyakinkan tampil video menampilkan sebuah mobil ambulans. Ada foto Irfan Hakim, Lestri Kejora, Inumda Ratista dan juga Musdalifah. Indah lillahi artis Nasar meninggal dunia sebab terjatuh di kamar mandi. Begitu narasi yang beredar. Berdasarkan penelusuran tim metrosora.com informasi dalam video yang ditajukan Adela Chola. Video memperlihatkan program foto-foto artis yang sedang melayas ke rumah duka. Sebut saja ada foto Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu. Namun foto-foto itu merupakan hasil editan semata dari beberapa pesiwa pemakaman. Sehingga akhirnya tidak ada informasi terkait meninggalnya King Nasar. Narator mengeladarkan berita duka pelawak senior Betawi Haji Nasa Amir. Sebelah ditelusuri, memang benar pelawak senior itu meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, video berjudul Indah Lillahi Nasa Minggal dunia akibat tersebut kejar bandi adalah kawas. Bukan King Nasar yang meninggal, tapi perawak senior Haji Nasa Amir. Merinding, begini wasiat terakhir King Nasar. King Nasar sebelum meninggal, bikin banyak artis menangis pilu. Pedang dud King Nasar dikebarkan meninggal dunia dan memberikan wasiat terakhirnya. Kebar itu dibagikan oleh kanal Youtube Portal Jurnalis dengan judul video berbunyi, Merinding, wasiat terakhir King Nasar sebelum meninggal dunia, bikin semua artis menangis pilu. Pada thumbnail video terdapat foto King Nasar yang dikulasikan dengan potret jurnalis terpungkus oleh kain kaufat. Terlihat sebuah kertas berisikan surat yang ditulis tangan, dan bagian bawah tampak beberapa artis menangis. Thumbnail video itu juga memiliki keterangan, selamat jalan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wasiat terakhir King Nasar sebelum meninggal bikin menjerit semua artis. Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 12 ribu penayangan. Namun benarkah King Nasar meninggal dunia dan meninggalkan wasiat seperti yang diklaim video itu? Setelah menonton video berdurasi 2 menit 51 detik tersebut, tidak ada bukti valid atau pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa King Nasar meninggal dunia dan meninggalkan wasiat. Narator dalam video hanya memberikan informasi tentang Nasar yang dilarikan ke rumah sakit di mana kabar itu dilansir dari akun Instagram pribadi at Kingnasar88. Narator juga menjelaskan bahwa Nasar tempat berbaring di ranjang rumah sakit dalam postingan tersebut dengan kondisi tangan diinfus dan terdapat selang oksigen yang terpasang di hidung. Beberapa artis pun datang mencenguk rumah sakit guna memberikan dukungan salah satunya adalah Anwar BAB. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar King Nasar meninggal dunia dan memberikan wasiat merupakan berita palsu atau hoax. Isi video dan judul yang tertera tidak memiliki keselarasan. Pengunggah video diduga sengaja mengkiri opini dengan mengedit foto pada thumbnail. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!